Intro Ramadhan bulan penuh berkah untuk menebar kebaikan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Hasnur Group memberikan bantuan kepada sejumlah masjid di Banjarmasin. Bantuan berupa uang tunai diserahkan oleh Komisaris Hasnur Group, Hasnur Yadi Sulaiman, di empat masjid bersejarah di Ibu Kota Kalsel selasa sore. Tempat ibadah tersebut adalah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Masjid Jami Sungai Jingah, Masjid Hasanuddin Majedi, dan Masjid Arrahman Kampung Melayu Darat. Pertama kami menyampaikan kejapan terima kasih atas partisipasi beliau untuk menyumbang untuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kemudian insya Allah akan kami laksanakan amanah itu dengan sebaiknya itu dalam rangka membuka puasa kepada jamaah kita di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Alhamdulillah kami tadi menerima bantuan dari Pak Haji Masjid Raya Sabilal Muhtadin, yang telah memberikan bantuan kepada Pak Haji Masjid Jami, jadi kami mewakili untuk menerimakan. Mudah-mudahan berapa, apalagi ini di bulan ramadhan, mudah-mudahan dapat gantikan pahalanya oleh Allah SWT. Walaupun dalam kondisi COVID-19, Alhamdulillah beliau masih sempat memberikan bantuan kepada Pak Haji Masjid Jami, dan Masjid, mudah-mudahan ini sebagai langkah, mudah-mudahan juga COVID-19 ini diangkat oleh Allah SWT. Usai menyerahkan bantuan untuk operasional tempat ibadah selama Ramadan, Hasnur yang merupakan anggota DPR RI menyampaikan kegiatan ini sudah menjadi tradisi perusahaan setiap bulan puasa. Sesuai instruksi pimpinan kami, Ibu Jayati Sari Suleman, dan juga merupakan amanah daripada founder Hasnur Group, yaitu almarhum ayah dan tercinta Haji Abdul Samad Suleman bin Haji Basyurun, dan almarhumah ibunda kami, Haji Nurhayati binti Haji Anangullah, bahwasannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama di bulan-bulan puji seperti di bulan Ramadan dan berkah. Jadi pada hari ini kami menyampaikan amanah dari Hasnur Group untuk bantuan ke masjid-masjid yang ada di Banjarmasi. Berbagi kepada sesama ini dilakukan Hasnur Group sebagai bentuk kedekatan dan kepedulian kepada masyarakat Banua, terlebih di tengah kondisi pandemi saat ini. Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsal Satunet. Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsal Satunet. Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsal Satunet. Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsal Satunet.